Peristiwa tak terduga dialami seorang pria di Ngawi, usai bersandar pada rak telur yang dipajang dalam minimarket viral di media sosial. Diduga tak kuat menampung bobot tubuh pria tersebut, rak yang disendirinya terjatuh hingga menyebabkan setidaknya 142 telur pecah. Detik-detik jatuhnya telur akibat disendiri oleh pria itu pun viral di media sosial, usai diunggah akun Habib Hore 27. Dalam video tersebut, tampak seorang pria berkaos kuning yang tengah menunggu temannya melakukan pembayaran di kasir minimarket. Sambil menunggu, pria tersebut tampak sedang menelpon sembari menyandarkan tangan kanannya pada rak telur. Diduga tak kuat menampung bobot tubuh pria tersebut, rak yang diisi oleh ratusan telur itu pun terlepas dari penyangganya. Alhasil ratusan telur yang sebelumnya disusun bertumpuk pada rak itu pun terjatuh dan pecah. Setidaknya ada 142 telur yang terlihat pecah dan jatuh berserakan di lantai. 142 telur pecah, tulis pengunggah video. Pria berbaju kuning itu pun langsung panik dan berusaha menyelamatkan telur-telur itu. Namun lantaran cangkangnya yang mudah pecah, bagian kuning dan putih telur mentah itu pun langsung beserakan di lantai. Selain harus mengganti rugi ratusan telur yang dipecahkannya, pria tersebut pun harus membersihkan lantai minimarket. Dengan dibanturekannya, pria tersebut memindahkan putih dan kuning telur mentah ke dalam plastik untuk dibersihkan. Meski demikian setidaknya masih ada beberapa pek telur yang masih bisa diselamatkan. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!